sahabatmu kita lanjutkan dengan soal geografi ini soalnya tidak terlalu susah kelihatannya bahan tambang timah oh timah dapat digunakan sebagai bahan baku industri berikut ini kecuali jari-jari yang salah nah ini timah memang banyak banyak banget timah salah satu bahan tambang yang bisa dipakai di spreadnya sangat luas pemakaiannya sangat luar biasa jangankan di industri makanan pun ikut masuk ini saya kumpulkan dari berbagai sumber ini ada 9 yang penting bayangkan ada 19 lebih gila aja 19 saya pikir ini berat ya soal ini gampang sebenarnya tapi karena cakupannya sangat luas 19 jadi susah yang pertama yang paling utama adalah lapis timah sebagai lapisan produk baca nah ini berarti ini benar ini benar sebagai manfaat timah aluminium foil itu ya buat pembungkus makanan biar panas hangat ya kalau kita minum susu bagian dalamnya kan agak mengkilap nah itu biasa dicampur aluminium foil berarti sama untuk produk pembungkus makanan kemudian timah ini yang paling terkenal ya yang paling denger denger timah nyolder kemarin saya baru disana seminggu kemarin ini charger laptop putus kabelnya saya pokas itu daripada beli yang baru mahal dengan bertahun-tahun mengajar mengajar anak-anak fisika nyolder masa gak bisa nyambung kabel tinggal beli solder 14.000 coy murah banget 14.000 kawat timahnya 6.000 modal 20.000 selesai itu masalah nah buktinya ya sekarang mas anda sahabat ibu bisa lihat nih pembahasan ini karena laptopnya jalan lagi jadi saya pikir ini penyambung sirkuit sirkuit itu yang hijau kan warnanya komponen elektronik yang di tanasi lumer cepat sekali diangkat soldernya langsung kering lagi cepat-cepat hati-hati ya uapnya ya beracun kemudian timah sebagai bahan kemasan kemasan apa? makanan aluminium foil itu kan kemasan yang bener pelapis kaleng ada timahnya itu oke wanda pasta gigi tuh kan kaget kan pasta gigi ada timahnya komponen pasta gigi sebagai komponen romotif jelas karena dipakai dimana-mana nah ini produksi pipa dan minyak karena dia itu timah itu anti karat anti karat lunak sehingga tipanya jadi ringan kuat ringan sehingga cocok ya untuk ini jadi ini benar saya cari-cari rangka pesawat terbang sebagian besar menyebut aloy aluminium aloy dari aluminium walaupun sekarang ada yang temukan lebih kuat lagi dari bahan komposit campur-campur magnesiumnya juga ada tapi untuk timah tidak di rangka pesawat terbang tapi ini jawabannya yang yang mudah kalau hafal 19 kalau tidak hafal ya susah nasib nasib mudah bermanfaat terima kasih sampai ketemu lagi lelaki lelaki selamat menikmati